Halo, kembali lagi dengan saya Dr. Delia Kali ini saya bersama putri saya nih, namanya Bunga Kenalan dulu? Halo semua, nama saya Bunga, saya kelas 6 SD Nah, saat ini Bunga ini menginjak usia remaja Dan dia mulai bertanya tentang perawatan dan kesehatan kulit Maklum gak usia remaja itu memang gitu? Simak terus ya konten saya dengan anak saya Bunga Kulit Sehat Fit Dokla Masalah kulit pada remaja sangat sering terjadi Mulai mereka jadi tidak pede karena mulai timbul jerawat Kumedo, terus kemudian mulai berketongde Kemudian sering sekali mereka itu di luar rumah Sehingga kulitnya terlihat tidak terawat Kita sebagai orang tua harus memberikan edukasi terhadap mereka Mulai dari kesehatan kulit sampai dengan sex education Namun pada konten kali ini khusus kesehatan kulit dulu ya Mama, sebenarnya usia berapa sih kita itu udah dianggap remaja? Usia remaja itu menurut WHO WHO itu suatu badan kesehatan dunia Usia remaja itu mulai umur 10 sampai 19 tahun Mama, sekarang kan kita lagi belajar kulit nih Sebenarnya kulit kita itu terdiri di atas apa aja sih? Ntar, mama punya gambar miniatur kulit nih Ntar ya, kita ambil dulu Nah, ya ini kan kulit nih Ini rambut-rambut kita nih Bulu-bulu rambut-rambut halus kita Ini kan, kita kan kulit ada rambutnya Ini namanya epidermis Epidermis itu yang paling luar Yang berhadapan sama lingkungan luar Terus kemudian ini dermis Kemudian ada sukutis atau lemak Ya, nah di dermis ini sangat banyak sekali Ini ada folikel rambut Nah, ini bila terjadi infeksi Ini masuknya dari sini Terus di sini juga nanti ada ini Kelenjar sebahasa ya Atau kelenjar itu, sebum, minyak Nah, itu kalau produksinya berlebihan Nanti bisa jadi jerawat Jadi kelihatannya simple kulit Tapi kan rumit kan Terus ini ada pembuluh darah Nah, ini biasanya kalau kita tergores Itu kan berdarah nih Nah, itu karena pembuluh-pembuluh darah ini Terus kemudian kita bisa ngerasain Kayak suhu panas, dingin Tekanan Ya, itu dari sini semua Sebenarnya kulit ini lengkap sekali Gitu bunga Ada masalah-masalah tertentu pada remaja sih memang, Kak Contohnya berketumpe Jadi di kulit kepala kita ini gatel Terus ada sisi-sisik gitu Terus nggak sengaja biasanya Kalau bunga pakai baju warna hitam nih Kalau bunga gini tuh dia rontok gitu di baju Gimana tuh, Ma? Kalau bunga berketumbi Gimana cara ngatasinya? Jadi dermatitis seborik atau ketumbi itu tadi Karena aktivitas imun yang abnormal Jadi karena kelenjar sebahasa ya Tadi itu Yang kelenjar minyak yang ngemajelasin tadi itu Aktivitasnya itu berlebihan gitu Jadi biasanya yang terkena ketumbi itu selain kepala ya Jadi dia tuh ada di sini Belakang pelingat Terus kemudian dijanggut Kemudian di bawah payudara gitu Yang lebab Yang agak lebab biasanya Tadi bunga nanya obatnya kan ya Terapinya Bisa ada berbagai macam nih Yang pertama bisa anti-inflammasi Yaitu kortikosteroid Tapi itu nggak boleh sembarangan Kan kortikosteroid ada berbagai kelas Nah itu yang tahu dokter biasanya Jadi jangan sembarangan beli Yang kedua bisa dengan anti jamur Yaitu golongan azol biasanya Terus yang ketiga itu keratolitik Keratolitik itu artinya menipiskan Jadi kan biasanya kalau dirambut nih Ketumbi itu kan tebel banget Nah itu pakai keratolitik Biar tipis Contohnya asam salisilat Yang keempat itu terapi alternatif Bisa dengan tea tree oil Oh iya bunga kan berhijab Kan biasanya dari pagi sampai sore itu ya Itu bisa berketombe Makanya jaga kesehatan Rambut juga Jangan boleh males keramas ya Iya mah Terus mah Sekarang kan musim kemarau Walaupun kita di rumah Kok kita tetap berkeringat sih Bukan sering gitu ya Kalau orang maja itu ada lagi sih Satu penyakit Bukan penyakit ya Kelainan ya Namanya hiperhidrosis Jadi kita itu berkeringat berlebihan Hiperhidrosis atau kelainan produksi keringat ini Dapat dirangsang oleh emosional Kan remaja kan biasanya emosionalnya gak tentu tuh Terus kemudian perubahan suhu yang ekstrim Dan juga mental atau moody Kan sering tuh bunga tiba-tiba ngambek gak jelas Dan sebagainya Itu salah satu yang bikin hiperhidrosis atau berkeringat Itu bahaya gak sih mah? Enggak sih Tapi itu relatif cenderung menetap Biasanya seminggu sekali Terus kemudian dia bisa juga menetap selama 6 bulan Tapi biasanya menghilang pada saat kamu tidur Jadi pas bunga tidur itu Jadi gak hiperhidrosis lagi gitu Tapi bunga jangan khawatir Hiperhidrosis tadi bisa diterapi kok Atau bisa diobatin Biasanya dengan botoks atau botulinum toksin Kemudian bisa dengan antiprespiran Kan tau kan yang diodoran itu Bisa dengan itu juga Terus bisa juga dengan glikopirolat topikal Terus kalau berkeringat Biasanya kan rawan terjadi bau Nah ada lagi tuh Satu kelainan yang biasanya pada remaja Yaitu bromhidrosis Nah biasanya bau itu ada di ketiak Kemudian ada di kaki Nah ini yang bunga pengen tau mah Kan kalau bau bunga kan gak percaya diri Nah biasanya sumber utamanya itu adalah ketiak Karena dia memiliki bakteri yang lebih banyak Daripada kepala, badan, dan punggung Bau pada ketiak diproduksi oleh Kelenjar apokrin, ekrin, dan bakteri Tapi jangan khawatir Bromhidrosis atau bau badan itu bisa diterapi kok Banyak cara untuk menerapi bromhidrosis Yang pertama menjaga higienitas Seperti mandi dua kali sehari Yang kedua bisa menggunakan deodoran Kemudian mencukur rambut ketia Dan membersihkannya Yang ketiga ganti Kaos kaki setiap hari Ya sepatu itu bergantian Hari pertama dan hari kedua Supaya tidak lembab nanti Kalau sudah lembab nanti akan terjadi jamur Dan bau pada kaki Nah yang keempat ini Kalau sudah parah sekali Biasanya jarang sekali dilakukan Hampir tidak pernah ya Adalah tindakan bedah Yaitu mengurangi kelenjar keringat Pada orang tersebut Dulu mama pas remaja Ada masalah kulit nggak? Apa ya dulu Ntar Dulu itu kan kulit mama itu kan berminyak ya Jadi terus kemudian mama kan males gitu Bersihin muka Terus kemudian timbul jerawat Dulu tuh yang mama inget sih Itu sih waktu remaja dulu Terus gimana nanti kalau bunga berjerawat? Gini Penyakit akne ya Biasanya 80% itu memang pada remaja Puncaknya Maksudnya yang paling banyak nih 17-21 tahun Jenis akne ada dua Yang pertama akne pra-adolesen Itu biasanya karena resistensi Insulin Itu karena hormon Yang kedua Itu adult akne Atau apa namanya Jerawat pada saat dewasa Pokoknya kalau akne itu ya Bunga Jadi dia itu karena 4 hal Yang pertama karena radang Radang dari folikel rambut Ya kalau radang tuh kemudian Yang kedua tuh menyumbat Jadi dia sumbatan Ya kan males dibersihkan Terus yang ketiga Bakteri yang namanya P. Agnes Jadi si bakteri itu Yang penyebab akne itu Namanya propionil bacterium agnes Itu banyak Jadi banyak gitu Jadi dia meradang Jadi dia terjadi infeksi disitu Jadi mentul disitu Merah ya kan Jadi lokasinya Biasanya 99% pada wajah Terus kemudian meluas Ke daerah dada atau punggung Biasanya kalau yang di dada Atau punggung ini Bisa juga fungal akne Atau akne yang disebabkan Karena jamur Biasanya kan bunga tuh Kalau sekolah dari pagi tuh Sampai sore Kalau sekarang kan WFH ya Dulu waktunya masih sebelum corona ini Jadi dia keringat banyak disitu Kemudian timbul jamur Nah itu yang namanya fungal akne Ya atau POF namanya penyakitnya Tapi jerawat ini kan juga bisa diobatin Pengobatan jerawat itu ada dua Bisa dengan topikal atau oles Dan juga sistemik atau oral Yang topikal contohnya retinoic acid Yang terapi topikal atau obat oles Contohnya retinoic topikal Benzoil peroxide Dan antibiotik topikal Jerawat pada level sedang sampai berat Biasanya baru diberikan obat terapi oral Atau antibiotik oral Tapi alangkah baiknya Kalau kita mencegah dulu Daripada nanti jerawat baru diobatin Kan nanti kita kalau jerawat Nanti ada bekas jerawat Ada akneskar bisa lubang dan lain-lain Panjang Nah mulai sekarang Harus membersihkan wajah secara teratur Paling gak bangun tidur Dan mau tidur ya Oke ma Peranan diet diduga menyebabkan jerawat Tapi masih kontroversial Ada beberapa jenis makanan yang diduga dapat memicu jerawat Yang pertama coklat Kemudian yang kedua adalah susu Yang ketiga makanan berlemak Dan yang terakhir adalah makanan yang berindeks glisemik tinggi Artinya yang kadar gulanya tinggi Bukan hanya kulit saja yang harus jaga Rambut juga harus jaga Karena rambut adalah mahkota dari seseorang Walaupun bunga pakai hijab Bunga harus tetap menjaga kesehatan rambut Contohnya dengan cleansing ya Membersihkan seminggu dua kali Kemudian kalau agak kusut Bisa dibeli kondisioner atau melemas rambut Selain cleansing atau membersihkan Kita juga tahu ada yang namanya styling ya Jadi menyisi rambut Kemudian blow dry atau mewarnai Nah mama kan sering tuh Lihat bunga blow dry Nah itu membuat stress pada rambut Jadi tidak boleh sering-sering Paling seminggu dua sampai tiga kali aja Soalnya nanti efek jelek pada rambut Itu sudah bisa dilihat dari remaja Misalnya nih kebotakan Oke mang mulai sekarang Bunga mau merawat kulit dan rambut Gesss Yaudah lah bunga mau mandi dulu ya Yang wangi ya Yang bersih Oke sekian dulu konten saya Jangan lupa subscribe, like, and share Kalau ada pertanyaan tentang kesehatan kulit Boleh tulis di kolom komentar Kulit sehat With Dokla Sampai jumpa